Boss, CJ's here Carl, glad you can make it So, this what you've been doing Yeah Dan kembali lagi dalam game Green TV Auto San Andreas Dan selamat datang kembali dalam seri lokasi item koleksi miliknya CJ Selama berada di dalam game Green TV Auto San Andreas Dan sekarang kita sudah tiba di sesi keempat ya dari seri ini Yang mana di sesi pertama di prequelnya itu di video sebelumnya Yaitu gue ngebahas tentang item 4 item koleksi Kemudian di sesi pertama itu masuk ke sesi tiram, lokasinya tiram Kemudian sesi kedua itu lokasi graffiti text Dan sesi ketiga itu adalah item snapshot Dan sesi keempat adalah ini, sepatu kuda Dan dalam video ini gue akan menjelaskan sedikit ya tentang sepatu kuda Dan jadi sepatu kuda itu merupakan suatu item koleksi yang dapat diambil oleh player atau Carl Johnson Ketika sedang berkelana di dalam game Green TV Auto San Andreas Nah, item sepatu kuda ini itu terdapat 50 unit yang tersebar di seluruh penjuru kota Las Venturas aja Jadi kalau ke item kerang itu di seluruh area Kemudian item graffiti text itu di kota Los Santos aja Lalu item snapshot itu cuma di kota Sanvir aja Dan terakhir, item sepatu kuda ini hanya berada di kota Las Venturas aja Dan ketika player berhasil mengumpulkan semua unit dari item sepatu kuda Maka nantinya player akan mendapatkan hadiah atau imbalan gitu ya Dan dalam video ini gue akan memberitahu 25 lokasi dari sepatu kuda Ya ini episode satunya dan besok di episode duanya yaitu 25 lokasi lagi ditambah dengan hadiahnya Dan untuk melihat peta penuh atau map full dari lokasi sepatu kuda itu kalian bisa cek di deskripsi aja Kenapa? Karena kalau di dalam video ini itu kan gambarnya sudah di kompres jadi kecil gitu ya Jadi kalau kalian mau main sambil nonton video ini sambil buka mapnya gitu ya Serta sebelum, seperti biasa sebelum masuk ke videonya Gue persilakan kepada siapapun yang menonton video ini untuk memberikan like dan subscribe terlebih dahulu Khususnya bagi yang belum ya Dan yang punya instagram kalian bisa langsung follow instagram gue di atpayjogaming Untuk nanya-nanya sesuatu itu bisa via DM atau komentar di instagram gitu ya Dan kalau udah semua kita langsung masuk aja ke lokasi nomor 1 sampai dengan nomor 25 dari item sepatu kuda Ini dia Baik sebelum gue menjelaskan lokasinya Sebelumnya gue akan memberitahu kalian bahwa beberapa lokasi dari item sepatu kuda ini Itu bisa berada di atas gedung dan kadang-kadang diperlukan kendaraan seperti helikopter maupun jetpacknya Jadi kalian harus siap-siap dua kendaraan tersebut Helikopter bebas tapi kalau bisa maverick aja ataupun jetpacknya Baik lokasi nomor 1 ini berada di daerah Bond County Ini mapnya yang nomor 1 dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di sebuah tiang atau tiang di tengah-tengah jalan gitu Lebih tepatnya itu berada di bawah papan selamat datang di kota Las Venturas ya Ini adalah nomor 1 dan untuk pengambilannya ini juga sangat mudah karena posisinya itu juga masih di bawah gitu ya Nah kemudian lokasi nomor 2 ini berada di daerah Prickle Pine ya Ini mapnya yang nomor 2 dan letak si sepatu kudanya ini itu berada di bagian pintu masuk dari rumah warga ya Ini di samping garasi rumahnya sepatu kudanya Dan posisinya itu juga cukup gampang dan nggak perlu mancet-mancet gitu ya Nah kemudian lokasi nomor 3 ini berada di daerah lapangan golf Yellow Bell ya Eh Las Venturas tentu ya Ini mapnya yang nomor 3 dan letak si sepatu kudanya ini itu berada di bagian atap dari sebuah bangunan gitu Dan kalian itu bisa ikuti cara gue untuk naik ke atasnya Itu pertama lewat sini terus kalian bisa jalan-jalan terus naik ke atapnya gitu ya Dan posisinya itu berada di antara jendela di bagian atas gitu Nah kemudian lokasi nomor 4 ini berada di daerah Prickle Pine lagi Ini mapnya yang nomor 4 dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di bagian ujung dari kolam renang yang ada di bangunan atau di daerah sini gitu ya Dan kalian bisa menceburkan diri sedikit untuk mengambil si sepatu kudanya Dan ini masih gampang banget ya Nah kemudian lokasi nomor 5 ini berada di daerah Prickle Pine lagi Ini masih satu area dengan yang nomor 4 tadi Ini mapnya yang nomor 5 dan letak si sepatunya sepatu kudanya ini Itu berada di lapangan tenis paling ujung dan posisinya itu berada di sebelah kanan Kalau kalian itu mengikuti posisi dari arah gue nih ya Dari arah gue posisi sepatu kudanya itu berada di sebelah kanan Dan cukup mudah diambil juga Nah kemudian lokasi nomor 6 ini berada di daerah KACC Military Depot ya Atau tempat feel, feel apa, bahan bakarnya militer di San Andreas gitu ya Ini mapnya yang nomor 6 dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di bagian belakang dari bangunan Yang mana kalau kalian masuk itu bangunannya ada di sebelah kiri Terus dari pintu masuk itu seterusnya kalian bisa maju ke belakang Dan ngambil si sepatu kuda itu di bagian kirinya Namun untuk masuk ke sini itu bisa menggunakan beberapa cara Bisa manjat atau menggunakan jetpack ya Cuman yang paling gampang itu kalian bisa pakai jetpack atau menggunakan truk baraks ya Milik tentara San Andreas nih yang kayak gue gini ya Yang penting posisinya itu berada di bagian belakang ya untuk sepatu kudanya Nah kemudian lokasi nomor 7 ini berada di daerah KREK ya Ini mapnya yang nomor 7 dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di bagian belakang dari bangunan pertokoan yang ada di daerah sini Pokoknya untuk lokasinya itu kalian bisa ikutin gue aja Lokasi pastinya itu masih cukup mudah dijangkau juga gitu ya Cuma di belakang bangunan aja Kemudian lokasi nomor 8 Ini berada di daerah Roka Eskalente Ini mapnya yang nomor 8 dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di kolam renang dari Virok Hotel ya Ini juga muncul di video lokasi tiram Dan posisi si sepatu kudanya itu kalian harus naik dulu Pertama lewat sebelah kanan dari bangunan Virok Hotel ini Untuk mencapai bagian balkon atas yang ada di kolam renangnya Dan posisinya itu ada di kolamnya gitu ya Jadi keliatan lah gitu Dan cukup mudah juga diambil ya Cuman memang naiknya susah Kemudian lokasi nomor 9 Ini berada di daerah The Emerald Isley Ini mapnya yang nomor 9 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di bagian belakang dari tempat parkir Yang udah agak kepojokan gitu posisinya gitu ya Cuman ini masih cukup mudah diraih Cuman memang agak susah keliatan aja gitu tentunya Nah kemudian lokasi nomor 10 Ini berada di daerah The Emerald Isley lagi Itu deketan dengan nomor 9 Ini mapnya yang nomor 10 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di daerah yang sama Namun posisinya itu Si nomor 10 ini itu berada di gedung sebelahnya Atau di bangunan sebelahnya Jadi kalian harus manjat pager dulu Kayak gue untuk mencapai Si sepatu kuda di posisi nomor 10 ini ya Nah kemudian lokasi nomor 11 Ini berada di daerah Emerald Isley lagi Dan masih satu daerah juga tentunya Ini mapnya yang nomor 11 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di bagian atas banget Dari gedung The Emerald Isley Dan dalam lokasi nomor 11 ini Disarankan untuk menggunakan kendaraan Seperti helikopter aja Kenapa? Karena kalau pakai jetpack itu Kalau nggak salah jetpacknya nggak kuat gitu Sampai ke atas itu Jadi kalian bisa pakai helikopter Maverick Ini kayak gue Dan posisi si sepatu kudanya itu Berada di bagian atas Dekat dengan parasutnya disini Nah itu dia Oke kemudian lokasi nomor 12 Ini berada di daerah Red Sand Isley Ini mapnya yang nomor 12 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu bersembunyi di balik tembok Dari sebuah bangunan di pinggir jalan gitu Ini tuh tempat bug falling lemming ya Kalau nggak salah gitu Nah disini kalian harus manjat sedikit Untuk melewati dindingnya Supaya kalian bisa menemukan Si sepatu kudanya di lokasi nomor 12 Nah kemudian lokasi nomor 13nya ini Itu berada di daerah Red Sand Isley Jadi sekali lagi wajar banget ya Ini mapnya yang nomor 13 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di bagian atas Sebuah bangunan yang masih sederet Dengan bagian lokasi dari nomor 12 tadi Dan disini Gue menggunakan jetpack aja Supaya kita tuh mempermudah Untuk naik ke atas gitu ya Nggak perlu manjat-manjat gitu ya Karena ribet Nah kemudian lokasi nomor 14 Ini berada di daerah Red Sand Isley Ini mapnya yang nomor 14 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di sebuah gang Di belakang pertokohan gitu ya Namun disini gue masih menggunakan jetpack Karena biar gampang kelihatan juga Secara visual dari atas Yang penting patokan mapnya itu bener gitu ya Dan untuk mengambil jetpacknya itu Kalian bisa ambil di Fire and Midos ya Karena kalau untuk membuka Las Ventures itu Kalian selesaikan dulu sekolah pilot ya Itu nanti akan ada Misi Black Project sama misi Green Kalau nggak salah Untuk si mendapatkan spawn jetpack itu ya Nah kemudian sekarang lokasi nomor 15 ya Nah nomor 15 ini berada di daerah Red Sand Isley Ini mapnya nomor 15 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di koridor dari kamar hotel-hotel Yang ada di sisi daerah sini Dan posisinya itu berada di Apa ya Di paling atas gitu Lantai paling atas sebelum rooftop Dan gue sarankan tetap menggunakan jetpack aja disini Biar gampang gitu ya Nah kemudian lokasi nomor 16 Ini berada di daerah Red Sand Isley Jadi ada banyak ya Ini mapnya yang nomor 16 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di bagian atas Atau atap dari sebuah bangunan di daerah sini Dan disini Gue masih menggunakan jetpack ya Untuk mengambil si sepatu kudanya Supaya secara visual itu kelihatannya Nah kemudian lokasi nomor 17 Ini berada di daerah Red Sand Isley Kalau yang tadi East Yang ini West ya Ini Red Sand Isley Ini mapnya yang nomor 17 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di bagian atas sebelum rooftop Dari bangunan kasino mini di daerah sini Dan gue kayaknya belum pernah ngebahas nih Si kasino kecil ini Nanti deh ya Oke kemudian lokasi nomor 18 Ini berada di daerah Red Sand Isley Ini mapnya yang nomor 18 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di bagian atas dari container Patokan itu container yang warna merah-merah Di pojok sebelah kiri sini ya Namun kalau dari posisi gue Itu sebenarnya agak susah terlihat secara visual Karena tertutup pohon-pohon Dan pastikan tetap gunakan jetpack aja Supaya kalian itu gak ribet ya Karena makan waktu banget gitu ya Kalau misalnya tanpa jetpack Nah kemudian lokasi nomor 19 Ini berada di daerah Red Sand Isley Ini mapnya yang nomor 19 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di bagian extension pager Dari sebuah pembangunan restoran gitu ya Dan posisinya itu lumayan susah Kalau dipancet Karena itu temboknya terlalu tinggi Dan jadi memang sekali lagi Lebih baik pakai jetpack aja gitu ya Nah kemudian lokasi nomor 20 Ini berada di daerah Whitewood Estates ya Ini mapnya yang nomor 20 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di bagian belakang Dari sebuah bangunan yang berwarna merah Dan kalau gak salah Gedung ini itu pernah muncul Dalam misi The Mid Besiness ya Dan posisinya itu berada di bawah Jadi gampang ya Cuman ya sekali lagi Disini gue masih menggunakan jetpack Biar sekalian gitu ya Nah kemudian lokasi nomor 21 Ini berada di daerah Whitewood Estates lagi ya Ini mapnya yang nomor 21 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di antara Bagian tanaman-tanaman gitu Di sebuah bangunan Dan posisinya itu persis di atas tanaman Serta memang cukup tinggi Tapi kalau kalian loncatin itu Sebenarnya masih bisa keambil juga kok ya Nah kemudian lokasi nomor 22 Ini berada di daerah Bandara Kota Las Venturas Ini mapnya yang nomor 22 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di ujung utara landasan pacu Yang landasan belok ya Jadi kan ada dua landasannya di Las Venturas Pokoknya ini mudah ya Gampang gitu Gampang terlihat secara visual Dan gampang diambil juga Nah kemudian lokasi nomor 23 Itu berada di daerah Bandara Las lagi Ini mapnya yang nomor 23 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di pinggir landasan lurus ya Tadi yang landasan belok Ini landasan lurus Ini patokan itu dekat peti-peti kontainer Dan posisinya itu cukup mudah terlihat secara visual Kalau kalian lewatin itu kelihatan ya Dan cukup mudah diambil juga tentunya Nah kemudian lokasi nomor 24 Ini berada di daerah Bandara Kota Las Venturas lagi Jadi ada tiga posisi Nah ini mapnya yang nomor 24 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu berada di dekat dinding dari garbarata Atau pintu elektris untuk masuk pesawat ya Dan posisinya itu juga berada di bawah Dan mudah terlihat juga tentunya Nah kemudian lokasi nomor 25 Terakhir di episode 1 ini Ini berada di daerah Greenland College Ini mapnya yang nomor 25 Dan letak si sepatu kudanya ini Itu persis di bagian tengah dari taman Di daerah Greenland College ini Dan posisinya itu cukup mudah terlihat secara visual Dan mudah diraih juga tentunya Oke itu dia untuk lokasi dari sepatu kuda Dari nomor 1 sampai dengan nomor 25 Maklum ya Karena memang posisinya itu cukup banyak Dan memang susah juga ya Jadi sangat membantu sekali gitu Kalau kita pakai jetpack atau kendaraan helikopter gitu ya Dan gue rasa videonya cukup sampai disini Kurang lebihnya gue mohon maaf Dan sampai jumpa di episode 2 Bersama gue Payejo Gaming See you sobat semuanya Dadah Sampai ketemu di episode selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax